Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ja'alna amin. Ahli lahir wa sa'adha fi din wa dunya wa ala ahiru. Amin. Allahumma amin. Saya senang kalau ada youtuber-youtuber wahabi atau jamaah wahabi yang mengatakan, Gusbahak saja mengatakan Allah di langit. Saya anggap mereka ini kan safihun, orang-orang yang tidak faham dengan omongan orang. Jadi, ya saya memaklumi saja. Setidaknya dia mendengarkan ceramah Gusbahak. Itu saja. Berarti dia juga menetapkan bahwa mengikuti Gusbahak. Kan begitu. Walaupun nanti kamu simak bagaimana ulasan Gusbahak. Gusbahak itu orang yang bertahlil, orang yang haul, itu aswada banget. NU banget. Amaliyahnya amaliyah NU total. Jadi kamu harus tahu, ketika ada narasi Gusbahak Allah di langit, kamu perhatikan bahasanya. Saya kasih clue yang sederhana saja. Gusbahak itu membedakan, berbicara dengan anaknya yang masih SMP. Ditanya Allah di mana? Dengan berbicara dengan orang yang ngaji. Ada bahasa Gusbahak. Kalau untuk orang yang mengaji, iya. Tapi kalau untuk mereka, orang-orang awam. Yang disamakan dengan anak kecil. Beribrah kepada hadis rasul ketika bertanya kepada budak yang masih beli, ya anak-anak. Ainallah, pisah mak, ya sudah. Namanya anak-anak. Daripada ribet, ya sudah. Begitu saja. Dan itu ada sanggarannya Gusbahak. Nanti kamu cimak ya. Atau kamu kira saya mengadang-adang. Bagaimana fatwanya atau pendapat Imam Nabawi bahwa, kalau memang kamu tidak bisa meyakini ada Allah, kalau tidak bilang Allah di atas, ya sudah. Bilang saja Allah di atas. Selama kamu itu orang awam. Orang bodoh. Tidak bisa paham. Kalau tidak menuju itu kok tidak ada? Ya silahkan. Tuh setidaknya itu masih masuk kepada arruf'u. Artinya menghormati. Itu masih, ke atas itu masih kita ikhtiram, ya. Atau ikhlam memuliakan Allah. Daripada kalau ngomong di bawah. Walaupun kalau menunjuk ke atas, buminya kan bulat. Yang di bawah kalau begini ya arahnya kebalikannya kita. Tetapi simak saja ya. Bagaimana Gusbah menjelaskan. Dan saya pastikan bahwa Gusbah itu membedakan. Atau menterminkan. Bicara tentang anaknya ditanya gurunya. Allah itu di mana? Jauh aja di atas. Gitu saja ya. Silahkan disimak ya. Bicara tentang anaknya. Bicara tentang anak-anak. Bicara tentang anak-anak. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayur sila'alaikum khasibah. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan datnya itu manfis sama. Dat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan. Allah itu gak butuh tempat. Oke. Benar itu. Karena gak butuh tempat. Allah itu kholik tempat itu makhluk. Tentu kholik gak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah gak punya tempat. Mesti orang masih ngejar. Lalu dimana? Pokoknya dimana-mana. Lu rabah enak. Mana biur tapi. Wah jatuhnya pasti di bin sini. N.O gak dimana. Gak kemana tapi dimana-mana. Bangunnya pengiran ke N.O tapi gak kemana. Tapi dimana-mana. Jadi sekarang kalau kamu kepikiran. Gara-gara anak-anak mulai ditaskat ya. Ada ngalami dirahukan dalam beragama. Terus lu ilang balik di Quran hadis. Istilah resminya Allah itu. Soalnya istilah ini di umur. Kau enak dungu gimana. Menengahkan tangan kau. Cara kue di nasib iya biya. Mbah sini diur biya. Rara. Namun jauh. Mbah sini ngecat lo. Malah pengen aku ngecat. Barang-barang repot menarik. Semoga sementing gue ngelapak-ngelapak. Nenunjukkan takdim. Saya ulang lagi. Sementing kan menisifati Tuhan. Yang menunjukkan. Orang sabuk magung. Kalau Tuhan di atas. Berarti bertempat. Kalau bertempat. Berarti butuh tempat. Kalau bertempat. Berarti orang istighna. Berarti orang kiamu. Ini orang yang tahu ngaji. Ini bakas orang yang tahu ngaji. Ini bakas yang jilimut-jilimut. Sebenarnya kalau suhaun. Allah ngecat di atas. Sudah. Amin tu manfis sama. Amin tu manfis. Wahualladi fissamai ilahu wafil arti. Kadang Allah ngecat. Wahualladi fissamawati wafil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku ya. Oh no. Anakku ya di langit. Aku ya no. Tapi aku sih tau. Ya sudah seperti itu. Jadi Allah dicoba dengan Allah. Kalau Allah suwirat kepikiran. Kalau Allah tahu khutus waras. Kalau tidak ada SMP-SMP ini. Ya kepikiran juga. Allah itu dimana. Sekolah yang khadis. Ada amat ditanya Nabi. Untuk ngetes dia mu'mindah. Ketika ditanya. Eh Allah. Fasya rati ilah sama. Sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi. Dibenarkan. Bahwa Allah itu di atas. Tapi kurang saya mikir. Lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgah sana. Gini. Terus mulet. Itu serasa mikir. Nah memang usirnya. Yang mikir gak apa. Aras itu diciptakan Allah. Kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti. Aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah. Bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang. Ya semua orang yang biasa. Ya harus harus diciptakan. Aras masih undangnya. Yang mau diciptakan. Kursi ya di. Diciptakan. Nah ganti di. Sebabanya ya di. Diciptakan. Daripada kayaknya Allah ada di mana-mana. Tersacilincil ya malah takut. Perak banyak. Malah disimpul. Aduh. Kalau di mana-mana. Kalau gitu. Malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Sanat Quran. Sanat semacam-macam. Allah itu sobat. Yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin. Benal Gahraini. Hajis ya. Allah itu siapa? Yang yujibul muttor wa idha. Nah Allah itu siapa? Yang wayaksifus suruh. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu. Terangkan lewat reputasi Tuhan. Atau. Akhwal ya. Atau. Akh'alwa. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi. Ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah yang mengarah ke gunur dan jiha. Bahwa Allah itu butuh tempat. Butuh arah. Ngiling-ngilingnya. Jadi kalau suhuun. Sengaji pulang. Nyifati Allah. Kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Saya rasa mikir macam-macam. Sanat ini fahamnya semacam-macam. Dua faham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran. Di takwil. Dianalisis supaya Allah itu tetap. Mukho'ala fatun. Bahwa Allah itu beda dengan. Beda dengan Allah. Tapi kalau menurut faham Ahmad bin Khambal yang diikuti. Muta'imiya. Kemudian jadi tren ulama warabi. Itu di takwil. Ya di takwil itu misalnya. Ya tuwah fa'apa'itihim. Uta'i tangannya Allah. Usanduri tangannya. Berarti Allah itu di tangan. Ya tapi rakannya tangannya. Semua itu terus. Karena ayat seperti itu itu saking banyaknya. Saking banyaknya. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin. Tangannya Allah itu rakannya tangannya. Karena tangannya sudah dibahas. Dari Mamsafi'i. Tangan sudah dibahas. Jadi rakannya tangan yang bentuk fisik. Sembuh kemana ini bodoh. Misalnya tangan-tangan raja. Ya maknanya ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Tangan bisa disembunyi. Sembuhnya tidak tinggi. Pokoknya orang rata di jawab. Jadi lempar batu. Sembuhnya. Maksudnya sudah dibahas. Itu serang orang maknanya. Makanya teorinya Mamsafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa. Itu rata orang maknanya. Sepokoknya ngomong. Ya pokoknya. Sepokoknya ngomong. Selamat menikmati.